Proyek Kereta Cepat hingga kini masih menjadi perdebatan. Presiden dinilai mencederai nawacita jika pengambilan keputusan ini atas pertimbangan pemerataan pembangunan. Amdal yang dikeluarkan guna melengkapi syarat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dinilai tergesa-gesa. Menurut pengamat kebijakan publik, Amdal seringkali membutuhkan kajian yang komprehensif sehingga pemerintah harus mengulangnya. Tapi lupa bahwa lingkungan tidak bisa semena-mena diperkosa begitu. Makanya dokumen Amdalnya itu menurut saya harus diulang. Harus diulang? Harus diulang, karena tidak ada Amdal dibuat dalam hitungan hari. Jadi memang Amdal yang dikeluarkan kemarin itu masih? Menurut saya bodong. Sebelumnya muncul polemik tentang proyek Kereta Cepat karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia. Presiden pun dinilai mencederai nawacita karena tidak memeratakan pembangunan Kereta Cepat. Apalagi jika pembiayaan Kereta Cepat ini menggunakan APBN atau anggaran negara. Ini proyek mahal sekali. Tidak cocok dengan negara kita yang finansial tidak terlalu kuat. Teknologinya bagus, anggotanya bagus. Tapi kalau uang APBN dipakai untuk membuat Kereta Cepat yang sangat mahal, artinya di Jawa, artinya itu kita tidak peduli dengan pulau-pulau lain. Sementara itu Konsorsium Pembaruan Agraria menyatakan proyek Kereta Cepat berpotensi menimbulkan konflik baru karena menyalahi aturan, yakni memasukkan proyek ini menjadi program strategis nasional. Tidak menggunakan APBN berarti tidak bisa digunakan alat ukur menjadi proyek strategis nasional kalau bisnis to bisnis. Kategori bisnis to bisnis di dalam pengadaan tanah juga tidak bisa menggunakan kategori Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam pertemuan kompres Rabu, kedua pihak menyatakan pembangunan yang dilakukan terlalu java-sentris atau terlalu terpusat di Jawa. Padahal dengan dana yang sekian banyak, pemerintah seharusnya bisa melakukan pembangunan di luar pulau Jawa. Tim Liputan melaporkan untuk NET.